Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gila Bola TV Salam Olahraga Arema FC kalah 24 dari Persebaya Surabaya di semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 Selasa 18 Februari 2020 sore di Stadion Gelora Supriyadi Kota Blitar Kelendang Arema FC, Dendi Santoso mengajak timnya berbenah usai kekalahan tersebut Dari kekalahan ini saya pikir kami masih punya banyak kekurangan Kami masih perlu banyak berbenah Sebagai pemain, tentu kami harus bekerja keras mempersiapkan diri untuk kompetisi nanti Ungkapnya Dendi Santoso tak mau banyak bicara mengenai evaluasi permainan Arema FC Setelah menderita kekalahan dari Persebaya Surabaya di laga ini Mantan kapten tim Arema FC itu menyerahkannya kepada tim pelatih Masih ada waktu 2 pekan bagi Arema FC untuk berbenah sebelum menjalani laga perdana di Liga 1 2020 Saya menyerahkan evaluasi kepada pelatih Sebagai pemain saya cuma ingin bekerja keras melaksanakan apa yang diberikan pelatih Ungkapnya Setidaknya 11 kartu kuning dan 2 kartu merah dikeluarkan Wasit Fari Hitaba Di laga semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 antara Persebaya Surabaya vs Arema FC 6 kartu kuning dan kartu merah dikeluarkan untuk Persebaya Surabaya Sedangkan 5 kartu kuning dan 1 kartu merah bagi Arema FC Selama pertandingan Arema FC tampak mengembangkan permainan keras Dengan beberapa kali pelanggaran dilakukan tim Singoedan Namun pelatih Arema FC Mario Gomez membantah jika timnya bermain keras Menurutnya pertandingan berjalan cukup ketat dan tempo tinggi Sehingga memunculkan sejumlah kartu kuning kepada beberapa pemain Saya pikir kami tidak bermain kasar Mengingat kartu kuning itu normal Kalau kartu merah di pemain Arema FC Hanya karena kesalahan pemain Bukan gaya bermain Arema FC Ungkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!